Saya tapi nggak paham maksud bapak apa, saya bahasa-bahasa seperti ini aku sudah muak. Saya dengar informasinya cara dia melulukan wanita itu dengan lagu. Iya. Makanya dia sangat handal memainkan payan. Piano. Ya. Piano ini sangat kecil ya? Ya. Jari saya tidak muat. Tapi coba. Mainkan lagu yang biasa Anda mainkan untuk mendekati. Nggak bisa. Kekecilan ini. Bapak kurangan. Saya aja nggak bisa main piano. Lagu kamu ketika menaklukkan wanita ini kan. Apa itu? Aku mencintaimu. Itu kan lagunya kan. Itu lagu itu. Bukan, bukan. Lagunya biasanya ini Pak. Ini. Gimana tuh liriknya? Mungkinkah. Salah. Tentanya salah. Nggak. Dia nanya. Mungkinkah notenya begini? Gita. Nih. Kalau mungkinkah begini. Lah nggak gitu. Nih. 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 Memang konon komandan ceritanya dia mendekati wanita-wanita itu dengan lagu tentang ini. Telur. Telur. Salah. Salah. Ini telur apa? Puyuh. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah. Lagu tentang sembilan puyuhan. Bener nggak? Sembilan puyuhan. Sembilan puyuhan. Ya. 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 Itu lagu-lagu puyuhan. Ini lagu ini. Karena dia ini suka menyanyikan lagu-lagu kahitnah. Kan sembilan puyuhan. Oh iya. Kalau itu betul. Bener. Saya izin dulu. Ada sedikit masalah yang harus saya selesaikan. Apa? Dengan saudara Vicky. Hah? Orang sound. Oh. Coba Varel. Hmm. Lagu kahitnah. Apa kita bertiga nyanyi? Cantik. Depan-depan. Oke. Kahitnah tuh biasanya. Gini. Cantik. Gitu. Oke. 1, 2, 3. Sungguh aku sayang kamu.